Saya ini dulu penulis Sampai sekarang aku masih menulis Menulis namamu di hatiku Jangan mencemaskan masa depan Karena kalian sudah punya iman dan takwa dan ilmu yang hebat Jangan pernah merenungkan, oh bagaimana besok, santai saja Hidup ini gampang, hidup ini mudah, hidup ini sederhana, jalani saja Gurunya Imam Malik Gurunya Imam Malik yang bernama Imam Nafi bin Sarjis Itu maulanya Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar itu salah satu ahli faqih terbaik sahabatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar ini adalah salah satu sahabat yang sangat dibanggakan oleh Nabi Abdullah bin Umar itu punya murid namanya punya maulah Atau khaddim Pelayannya beliau namanya Nafi bin Sarjis Bukan Imam Nafi yang satu Kalau Imam Nafi yang satu itu Yang menjadi rawi salah satu kira'ah yang diambil oleh Imam Wars Kalau Nafi yang ini beda Imam Nafi ini dulu adalah seorang maulah, seorang pelayan Tapi dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar dan kemudian menjadi gurunya Imam Malik Imam Darul Hijrah Imam Malik menjadi gurunya Imam Shafi'i Imam Shafi'i menjadi gurunya Imam Ahmad bin Hanbal Ini biar faham Jadi ketika tadi K. Mustafa Kamal menjelaskan tentang silsilah dan sanat keguruan itu penting Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala menyatakan Al-isnadu minad din Lawla al-isnad laqala man sya'a ma sya'a Sanat keguruan itu adalah fondasi dasar bagi orang-orang yang mau belajar ilmu Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau santri jawabnya lemah nanti saya juga ikut lemah ini Saya ini santri Demi Allah Saya tidak pernah jatuh cinta sama santri Tapi kalau sama santri putri sering Ngapain jatuh cinta sama cowok Tuh yang cantik-cantik di bocok Oi Santai oi Oi ini saya ini kan santri malam ini adalah malam kita semuanya Hari ini adalah hari santri nasional Tepuk tangan untuk santri seluruh Indonesia Saya enggak lama-lama ceramahnya Kiai Kalau saya ketemu sama Kei Mustafa ini saya enggak bisa ngomong Karena saya ingat tahun 2013 Saya nyampe ke pesantren ini Dan memori itu masih ada Kiai Saya ceramah di madrosah yang di pojok itu Yang di belakang Keluar dari madrosah saya bilang sama Kiai Suatu hari pesantren ini Yang pasti sangat besar Sebelas tahun kemudian ternyata Raudotul Firdaus luar biasa Dulu Kiai Mustafa enggak yakin kalau Saya wali Pak Lalu malam ini percaya kalau saya wali Eh ini mohon izin Nggak punten gulau Nggak turakan Kenurah Bagaimana Gini-gini ini saya mantan Saya dulu di pesantren Dijuluki pendekar sahir berdarah Ini kalau cuma santri kayak ginian Saya butuh waktu lima menit Jatuh cinta sama-sama Kalau saya ini Najis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Wa kafaa Wa salatu wa salamu Ala Sayyidil Mustafa Wa ala alihi min ahli Sidqi wal wafa Allahumma salli wa sallim Wa barik Ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Wa barik Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi ta'hirin Wa ashabihi ajma'in Yang dirahmati Allah Dan yang sangat saya muliakan Guru kita bersama Kiai Mustafa Kamal Beserta Istri beliau tercinta Pengasuh pendekan Pesantren Rodotul Firdaus Jalan-jalan menginguti arus Jangan lupa Mengambil buah aren Kalaulah kita Melihat pondok pesantren Rodotul Firdaus Ini satu-satunya Pondok pesantren yang keren Aja baru Situ Bantun Mau lagi Mahal Jadi santri itu harus mahal Karena santri Bukan hanya Merubah masyarakat Tapi santri juga Bisa Merubah Peradaban umat Jadi santri itu Harus bangga Walaupun waktu kita Di pesantren korengan Cagla pada kakek korengan Masih ingat ceramah saya dulu disini Penyakit Rager Dan itu sudah ditonton Jutaan orang Ini masih Rager 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 Kita Tangketang Raya Woh Congguyu Kaya Kaya Mustafa Ketawa Beliau Pernah Juga Pada Tepannya Kudis Kaya Lampu Kaya Muniri Woh Lepun Lampu Kaya Basir Aman Beliau Juragannya Ini Saya Merasa Diberkahi Oleh Allah Malam Ini Saya Sekira Tahun 90-an Sering Ketemu Sama Allah Yarham Kaya Abdus Syakur Masa itu Saya masih Sangat mudah Dan ganteng Tapi Buktinya Anak Saya Yang Nomor Dua Itu Mas Mas Atallah Itu Ini Ini Cuma Kasih Kelu Saja Untuk Yang Putri Putri Anak Saya Itu Penghafal Hadis Sudah Di Atas Seribu Hafal Apalagi Saya Kementer Kau Insya Allah Apalagi Tenggung Biner Turki Tenggung Anak Oh Sahru Kan Lebat 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 Dan Permisi Jadi Santri Itu Gini Loh Jadi Santri Jangan Kecil Hati Karena Anaknya Orang Miskin Faham Faham Gurunya Imam Malik Gurunya Imam Malik Yang Bernama Imam Nafi Bin Sarjis Itu Maulanya Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Umar Itu Salah Satu Ahli Faqih Terbaik Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Ibn Umar Ini Adalah Salah Satu Sahabat Yang Sangat Dibenggakan Oleh Nabi Abdullah Bin Umar Itu Punya Murid Namanya Punya Mawlah Atau Khaddim Pelayannya Beliau Namanya Nafiq Bin Sarjis Bukan Imam Nafiq Yang Satu Kalau Imam Nafiq Yang Satu Itu Yang Menjadi Rawi Salah Satu Kiraah Yang Diambil Oleh Imam Wars Kalau Nafiq Yang Ini Beda Imam Nafiq Ini Dulu Adalah Seorang Maulah Seorang Pelayan Tapi Dimerdekakan Oleh Abdullah Bin Umar Dan Kemudian Menjadi Gurunya Imam Malik Imam Darul Hijrah Imam Malik Menjadi Gurunya Imam Shafi'i Imam Shafi'i Menjadi Gurunya Imam Ahmad Bin Hanbal Ini Biar Faham Jadi Ketika Tadi Kem Mustafa Kamal Menjelaskan Tentang Silsila Dan Sanat Keguruan Itu Penting Ibn Al Mubarak Menyatakan Al Isnad Minad Din Law Lel Isnad La Kala Man Shaya Masya Sanat Keguruan Itu Adalah Fondasi Dasar Bagi Orang Orang Yang Mau Belajar Ilmu Allah Sanat nya Kem Mustafa Kamal Jelas Kepada Siapa Kepada Kesham Sul'arifin Yang Ada Di Banyu Wanyar Kesham Sul'arifin Nanti Punya Guru Gurunya Berguru Sampai Nanti Kepada Imam Syafi'i Imam Syafi'i Kepada Imam Malik Imam Malik Kepada Imam Nafi'i Imam Nafi'i Berguru Kepada Sahabat Abdullah bin Umar Sahabat Abdullah Umar Berguru Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Santri Hari Ini Ilmunya Itu Authentik Ilmunya Murni Ilmunya Bersumber Langsung Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Menjadi Santri Itu Menjadi Penting Menjadi Santri Itu Harus Bangga Karena Santri Itu Sumbang Sinya Kepada Bangsa Indonesia Ini Tidak Kecil Pendidikan Pertama Yang Ada Di Indonesia Ini Kiyai Pondok Pesantren Catatan Yang Mungkin Bisa Kita Jadikan Acuan Hari Ini Pondok Pesantren Itu Ada Di Abad 17 Itu Yang Paling Baru Salah Satunya Pondok Pesantren Nazhat Tulab Yang Ada Di Prajen Sampang Itu Berdiri Tahun 1702 Berarti Hari Ini Sudah Berdiri Kurang Lebih 322 Tahun Kemudian Kesini Pondok Pesantren Punya Sumbang Sih Besar Punya Jasa Besar Terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia Melalui Perjuangan Para Ulama Para Kiai Para Ustad Dan Para Santri Semangat Jihad Visabilillah Dibangun Di Pesantren Maka Merdekalah Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Tapi Selepas Itu Belanda Masih Datang Lagi Mau Mengambil Alih Indonesia Keluarlah Resolusi Jihad Tanggal 22 Oktober Maka Bersama-sama Mempertahankan Bangsa Siapa Yang Menyuarakan Kiai Dan Pondok Pesantren Maka Tanggal 10 November Pecahlah Perang Yang Ada Di Surabaya Yang Kita Kenal Sebagai Hari Pahlawan Yang Menyuarakan Siapa Kiai Dan Ulama Serta Serta Santri Santri Pondok Pesantren Indonesia Masih Bisa Bertahan Dari Kemerdekaan Yang Akan Diambil Oleh Penjajah Maka Jasa Pondok Pesantren Untuk Indonesia Luar Biasa Kok Semangat Semangat Kita Beri Nase Allah Mas Sali Allah Muhammad Jadi Santri Itu Mesti Bangga Taka Santri Agak Ano Ini Jembu Saya Dulu Itu Pernah Jadikan Sering Saya Cerita Di Mana Mana Ada Yang Dari Munzalan Dari Munzalan Ada Terima kasih Udah Udah Selalu Mempersamai Perjuangan Para Kiai Dan Pondok Santri Mudah Mudah Munzalan Barokas Nantias Amin Jadi Malam Malam Jam 12 Saya Nangkep Santri Itu Bukan Jembu Solo Kiai Saya Ngaptin Loh Lain Ria Kulit Toron 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 Gigus Mingalak Jembu Kan Jembu Kiai Engkigus Eh Pas Pas Paham Bahasa Madura Tau Emang Tak Paham Kepala Nantiasa Makan Jembu Kiai Maklum Santri Kan Akal Banyak Dolile Kesongkel Gini Gus Kiai Itu kan Orang Baik Kan Tidak Mungkin Marah Gara Gara Jambu Jangankan Jambu Ilmunya Dikasih Tepuk Tepuk tangan Untuk Santri Geblek Santri Itu Luar Biasa Santri Itu Luar Biasa Walaupun Seperti Saya Ini Sarungan Naik Motor Sarungan Masuk Mal Sarungan Masuk Mal Sarungan Ditanya Sama Security Mau Tahlilan Pak Gapapa Saya Cerama Keluar Negeri Pake Sarung Kenapa Identitas Santri Itu Bukan Hanya Sekedar Sarung Tapi Dari Sarung Itulah Cahaya Gila Gila Tidak Usah Ngurus Sarung Tapi Lu Mepikir Nekaki Jijuban Macam Dia Maksud Saya Perjuangan Sarung Nya Saya Nyampi Sini Hari 17 Tahun Kata Sari Monse Kelatihan Ngajari Dina Tidak Apalah Naki Naki Allah Masalli Allah Muhammad Kenapa Saya Bercerita Tentang Santri Karena Malam Hari Ini Kita Juga Haul Atas Wafatnya Orang-orang Hebat Dalam Kehidupan Beliau Tapi Saya Pernah Menangi Artinya Pernah Menjumpai Kehidupan Syakur Sekira Tahun 90 Sekian Dan Walaupun Masa itu Saya masih Sangat Muda Tapi Beliau Sangat Luar Biasa Menunjukkan Sikap Kealiman Beliau Dan Kebijaksanaan Beliau Walaupun Saya Muda Beliau Itu Sering Mengajak Saya Diskusi Dan Saksinya Beliau Berdua Ini Ada Kebasir Kemudian Ustaz Muniri Dan Ustaz Zenudin Ustaz Zenudin Tidak Sebenarnya Ini Tuan Sapa Sampian Ini Saya Sampian Tuan Saya Sampian Tahun 90 Taman SMA Tuan Saya Menjenggun Pada Pot Macam Letak Bisa Di Rua Satu Ribaya Sampian 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 Anak Lima Duanya Itu Di Pondok Pesantren Satunya Mengambil Tafsir Hadith Satunya Mengambil Tafsir Quran Doanya Kiyai Mudah-mudahan Anak Saya Manfaat Untuk Umat Dan Ingat Bahwa Jadi Santri Itu Jangan Pernah Berputus Asa Ulama Ulama Besar Termasuk Salah Satu Di Antaranya Adalah Imam Ahmad Bin Hanbal Yang Dikenal Dengan Imam Hanbali Pendiri Madhab Faqih Ambali Imam Hanbali Itu Hafalan Hadis Kurang Lebih Satu Juta Hadis Lengkap Dengan Hukum Sanad Dan Matannya Dan Imam Hanbali Itu Berguru Kepada Imam Shafi'i Rahimahullah Ketika Imam Hanbali Dicoba Dibandingkan Dengan Gurunya Imam Shafi'i Beliau Sangat Menolak Imam Hanbali Tidak Mau Dibandingkan Ilmu Yang Ada Pada Dirinya Kepada Gurunya Termasuklah Imam Shafi'i Ketika Dicoba Dibandingkan Kepada Gurunya Imam Malik Imam Malik Itu Penulis Muwatta Sebelum Imam Shafi'i Berguru Kepada Imam Malik Kitab Wattanya Udah Hafal Imam Shafi'i Itu Termasuk Ulama Yang Paling Cerdas Pada Masanya Tapi Ketika Beliau Dicoba Untuk Dibandingkan Kepada Gurunya Beliau Menolak Apa Kata Beliau Kafa Bimalik Hujatan Fi'humil Qiyamah Cukuplah Bagiku Imam Malik Sebagai Hujjahku Alasan Dan Dalilku Dihadapan Allah Nanti Jadi Kata Imam Shafi'i Ilmu Yang Ada Di Dadaku Ini Bukan Milikku Tapi Milik Guruku Yang Imam Malik bin Anas Itu Kenapa Walaupun Beliau Alim Dan Super Alim Beliau Masih Mengedepankan Sikap Tawaduk Kepada Gurunya Ini Menjadi Pelajaran Bagi Santri Dan Ketika Imam Hambali Dicoba Dibandingkan Kepada Gurunya Yang Bernama Imam Shafi'i Silahkan Nanti Buka Di Dalam Kitab Yang Ditulis Oleh Imam Bayhaki Dalam Kitab Manaqib Menjelaskan Tentang Ahlaknya Imam Hambali Terhadap Gurunya Yang Bernama Shafi'i Apa Kata Beliau Wa'adu'ullah Fi Salati Mundu Arba'ina Sana Ucapan Imam Hambali Aku Selalu Berdoa Kepada Allah Kurang Lebih 40 Tahun Lamanya Untuk Siapa Wa'akulub Dan Aku Berdoa Kepada Allah Rabbil Firling Wali Walid Daya Wali Muhammad Bin Idris Shafi'i 40 Tahun Imam Hambali Mendoakan Khususus Untuk Gurunya Yang Bernama Imam Shafi'i Padahal Kealiman Imam Hambali Tidak Bisa Dibantah Tapi Ternyata Imam Hambali Tidak Mau Disamakan Dengan Gurunya Beliau Lebih Senang Kalau Kata Beliau Apa Yang Ada Pada Diriku Tidak Lebih Baik Dibandingkan Dengan Kealiman Dari Guruku Yang Bernama Imam Shafi'i Ini Akhlak Sementara Kadang-kadang Kita Ini Bukan Siapa Siapa Alim Enggak Pinter Apalagi Hanya Tauan Nado Fatuminal Iman Apal Monji Aja Karena Sering Masuk WC Aduh Santri Mustafa Itu Dulu Santri Rodolf Virtus Dulu Saya Ini Dan Ini Enggak Patut Dicontoh Saya Ini Perokok Beran Tapi Kalau Saya Suruh Merokok Di Depan Guru Saya Wallah Sampai Hari Ini Saya Enggak Berani 40 Tahun Yang Lalu Saya Pernah Menyantri Dan Kepada Sang Guru Hari Ini Saya Suruh Merokok Depan Beliau Enggak Mau Apakah Saya Sejajar Dengan Guru Enggak Satu Majlis Iya Saya Tetap Murid Sampai Kapan Yang Namanya Santri Itu Bukan Hanya Di Dunia Tapi Sampai Kelah Di Akhirat Menghadap Kepada Allah Dan Bertemu Dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tetap Ditanya Sekolah Dimadul Inayih Arul Firdaus Radatul Firdaus Abidul Cokok Abid Dua Redu Malam Agur Kake Mustafa Eh Santri Halo Santri Hai Semuanya Halo Cewek Cantik Cantik Awas Mani Buka Nekobo Santri Itu Harus Punya Apa Punya Harus Punya Muru Harga Harga Diri Yang Tinggi Saya Ini Agak Tersinggung Dengan Ceramahnya Kiai Tadi Saya Ini Orang Jelek Tetangga Saya Degil Tau Begini Aku Dulu Mondok Kiai Kenapa Ternyata Kalau Kiai Itu Rezekinya Lancar Sebelum Sebelum Nangis Ke Pengeran Kena Ya Allah Rondotul Firdaus Berhasil Undung Pengeran Tenggi Setu Aki Pertama Santren Kadang Pertanda TV Eklopai Setu Aki Pendidikan Mana Di Dunia Ini Yang Mampu Menjaga Muridnya 24 Jam Kita Ferveran Saja Coba Diingat Di Dunia Mana Yang Ada Sistem Pendidikan Yang Seunik Pondok Pesantren Pondok Pesantren Itu Tidak Hanya Sekedar Mengajarkan Akidah Tidak Hanya Sekedar Mengajarkan Syariah Tidak Hanya Sekedar Mengajarkan Adab Atau Etika Dan Akhlak Tapi Ternyata Pondok Pesantren Juga Mampu Melahirkan Orang Orang Hebat Pesantren Mampu Mentransformasi Dirinya Mampu Menyerap Apapun Yang Ada Di Luar Pondok Pesantren Kalau Itu Menjadi Maslah Bagi Umat Contoh Paling Mudah Nih Kiai Pernah Terpikir Nggak Ada Lembaga Ekonomi Seperti Itu Nggak Ada Ini Dulu Otan Otan Saguk Cek Lala Taudi Dina Eh Paham Paham Ini Namanya Apa Yang Yang Dari Madura Ini Anak-anak Putri Ini Dari Banyuanyar Juga Oh Setiba Ada Yang Belum Nikah Tapi Berapa tahun antum itu belajar sejarah Saya belajar sejarah secara khusus 27 tahun 27 tahun saya belajar sejarah Terus orang nanya Bisa disingkat Bisa lima menit Saya belajar sejarah itu dari berbagai sumber-sumber Klasik, kitab-kitab klasik Dari kitab-kitab kuning yang menjadi sandaran para santri itu Sampai buku-buku kontemporer itu saya lalap itu Buku sejarah yang sudah pernah saya baca itu 1637 judul Alah abone samplian Enggak apa, saya bukan untuk membuktikan apapun Saya hanya ingin menyatakan Bahwa santri juga bisa hebat dalam hal apapun Santri tidak boleh kecil hati Karena santri insya Allah menjadi tonggah agama Bangsa dan negara tepuk tangan untuk pesantrin dan para santri Enggak usah kecil hati jadi santri itu Buktinya apa, bukti paling sederhana apa Ya ini 14 tahun yang lalu mungkin Mungkin kalau tidak dibekali dengan keyakinan dan rasa iman yang kuat kepada Allah Serta semangat perjuangan santri yang hebat Ke Mustafa Kamal pasti mundur Ini hutan belantara Dulu kalau ada nyamuk hidup di sini Posang nyamuk Si keluar tak tahu Eh lebat di bagian ini Aji biar ngin Rengin posang Aduh Mungkin dengan anto benya Kenapa? Karena dulu kalau saya mau ke kota Dia kan mesti lewat di sini Lewat sungai ini Sepialina itu Jadi itulah Kalau bukan karena keyakinan beliau Sebagai seorang santri yang dididik Oleh guru-guru yang hebat Serta doa-doa semangat yang luar biasa Enggak mungkin Raudatul Firdaus bisa sehebat seperti hari ini Raudatul Firdaus Tidak hanya bisa merubah Sepialina Tapi insya Allah Raudatul Firdaus Hadir untuk dunia Contoh paling mudah Sekarang dunia itu ada di tangan kita Melalui apa? Gadget Saya cerama ditonton oleh jutaan orang Bukan cuma di Raudatul Firdaus Ditonton di belahan negara lain Kenapa? Karena saya santri Dan sampai sekapanpun ya saya santri Sampai kapanpun saya santri Semangat yang terpatri dalam diri saya adalah Bahwa kebarokahan pondok pesantren dan parakyai itu hebat dan luar biasa Apa yang ummi pesankan waktu saya mau berangkat pondok pesantren tahun 1987? Beliau mengingatkan Cung Kakek tak alim tak apa-apa Tak bintang kau tak susah Kakek tak alim bintang kau tak susah Engkau si takko cuma si tung Takko kakek tak tak zim keguruna kakek Masya Allah Itu yang paling ditakutkan oleh ummi saya Sebab dawunya ummi saya Kalau di bahasa Arab kan seperti ini Menoreng lemulai langkah keguruna Kau orang ngajar keguruna Tak takzim keguruna Apa dengaki guruna Nyele gurun Bakal deteng telau penyakit Pertama Lidahnya keluh Walaupun pintar Alim hebat Ahli baca kitab Tapi kalau Allah tidak memberikan barakah dalam ilmu Sebab pernah menyakiti Orang yang mendidik dia dalam ilmu Allah Lidahnya ini keluh Biarpun hebat Orang tidak akan mendengarkan dia Tiatik Kalla lisanuhu Lidahnya keluh Walaupun dia pintar Muhadir Ahli ceramah Ahli ini dan ahli itu Tapi Allah tidak mendatangkan barakah dalam dirinya Orang lain justru tidak akan pernah mendengarkan ucapannya Yang nomor dua Akan hilang pelan-pelan ilmu yang ada dalam hatinya Karena ilmu itu Ilmu itu di dalam dada Bukan dalam tulisanmu Kata ummi saya Kalau dadamu kosong Nur dan cahaya Allah tidak akan turun kepada dirimu Maka berhati-hatilah kepada gurumu Yang menjadi sebab pancaran nur Allah Masuk ke dalam hatimu Itu pesan sederhana dari ummi saya Umi saya tidak bisa baca Umi saya tidak bisa baca Kalau abah memang santri Yang ketiga kata ummi Wa khufiyah Ya khuruju minat dunia Bi khairi iman Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Saya paling ikat takok Saya nomor telok Monsantri mulai langkah ke guru Nah takok mati Tak ngibi iman Iman saya yang pancaran iman Saya kenalkan Allah Mereka na'udzubillah Pancaran hati sang guru Masuk ke dalam dada kita Maka dia akan menyerap Kenal kepada Allah Kenal kepada nabinya Kenal kepada Quran Kenal kepada baik Kenal kepada hak Kenal kepada yang batil Hingga kemudian terciptalah Ilmu yang ada di hatinya Walaupun sedikit Tapi manfaat Enggak usah khawatir santri Enggak usah mikir Nanti pulang jadi apa Enggak usah mikir itu Yang penting sampian Rajin-rajin lah di pondok pesantren Raudotul Firdaus Insya Allah ilmunya barokah Cia ampuneng seneng tedung Paham? Saya dulu ngaji Ngaji tafsir itu Ngaji tafsir Tobari itu Pak Taduhur Sama para sheikh itu Kami ngaji Tobari itu Pak Taduhur Ya yang namanya santri Yang tetap banyakan ngantuk Ya kalau udah ngaji Giyai itu Saya ngaji Tobari itu Sampai justiga itu Di justiga itu Banyakan tidur Giyai Jadi pas Giyai udah keluar Dari ruangan aula Sama apa tidur Giyai Bukan lah tidur baru Giyai Baru darah macam Oleh sejam Giyai Ngertek lah Enggi Iya tak apa-apa Nggak apa-apa Mau ngaji sambil tidur Nggak apa-apa Nggak apa-apa Karena santri bahkan Giyai Oh situasi aman Santri putri Bahasa sehari-hari Pakai bahasa apa Nah Bahasa Arab ya Bahasa Madura Bahasa Indonesia Bahasa Inggris juga Ya saya tes dulu Ya saya tes dulu Bahasa Inggrisnya Aku cinta padamu I love you too Bisa Giyai lo bisa Apa lah Nggak usah khawatir Saya doakan santri putri Mudah-mudahan nanti Jadi orang yang alimah Yang ahli ibadah Menjadi anak yang cerdas Dan pintar Bertakwa kepada Allah Ta'at kepada guru Dan orang tua Dan menyenangkan Di antara sesama Saya doakan nanti Santri putri Dapat jodoh yang ganteng Yang baik Yang solih Kaya raya Teruskan mimpi Mona Ila ta'anamu Giyang aja Minta sepainter Gonteng Alem Rengso Giyang Wadih Ma Ceng sebab Dari Ila Pele Maggi Bajub Apa Apalagi Sepenting Letau Tuna Konot Allah Mas Sali Allah Muhammad Saya Dulu Itu Waktu Saya Masih Di Bogor Pondok Saya Kamar Saya Di lantai Tiga Dapat Satu Minggu Lengkab Biasanya Pontianak Itu Alakot Eduk Di Lantai Tiga Itu Kan Mau Lebih Panjang Dari Ini Karena Setengah Empat Itu Kan Harus Bangun Sini Bangun Nya Jam Berapa Setengah Empat Ya Rata Rata Setengah Empat Loh Saya Itu Karena Santri Baru Baru Seminggu Keenakan Tidur Bogor Kan Dingin Melek Ker Seti Dumar Ya Santri Yang Lain Itu Kan Bangun Nanti Lalah Kok Tinggal Saya Sendirian Di Kamar Badu Teng Mek Piyar Piyar Silat Karena Saya Juga Dulu Kan Belajar Silat Kente Kunci Piyar Keamanan Tidur Tau Kalau Itu Keamanan Sekali Tengk Keamanan Tidur 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 Burun Depa Ke Masjid Tengkuan Tidur 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 Ada Pujang Ngaper Udah Langsung Kunut Saya Allah Abar Pak Konut Rupanya Petugas Tadi Nunggu Saya Di Belakang Ngakak Kok Langsung Konut Dimulai Dari Apa Kalau Shulat Subuh Takbir Kenapa Langsung Konut Takut Ketinggalan Ulang Lagi Belum Mudu Ustaz Aduh Bon Karena Ditazir Takzirnya Enggak Tanggung-tanggung Dia Suruh Nyapu Di Halaman Pondok Putri Aduh Pondok Putrinya Waktu itu Hampir 2000 Santri Saya Tidak Tau Yang Saya Pikir Itu Paling Ini 10-20 Orang Santri Putri Aduh Saya Nyapu Di Pondok Putri Cukla Santri 2000 Saya Nyorak Kerjat Makin Saya Tidak Sampai Nato Saya Ratin Bisa Melau Akhirnya Dapat Satu Bulan Di Pondok Itu Agak Aman Alhamdulillah Normal Masjid Udah Bangun Karena Semuanya Santri Di Masjid Masjid Itu Kan Tempat Paling Enak Untuk Tidur Kan Yang Di Incer Sama Santri Kan Tiang Masjid Lepen Wah Sosak Duk Lepen 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 Ya Karena Saya Ini Memang Degil Wah Merajuk Tujuk Kuh Tujuk Kuh Temu Sebelah Lepen Saya Tidak Tahu Pas Duduk Di Tiang Masjid Itu Di Tengah Orang Merujut Allah Bismillah Pantah Lebah Kiyai Pas Saya Nolai Kesamping Kiyai Pada Taling Panteng Santri Dari Mana Dari Kalimantan Kiyai Orang Kalimantan Katanya Makan Orang Dulu Kiyai Tahun 87 Supan Aman Kiyai Iya Kiyai Kamu Masih Makan Kadang Kadang Kiyai Karena Orang Dulu Tahun Orang Kalimantan Makan Orang Informasinya Seperti Ekstrim Dulu Jadi Akhirnya Saya Punya Senjata Bisa Jago Kalimantan Kekan Orang Serius Itu Tidak 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 Bohong Tidak 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 Udah Nanti Habis Salat Subuh Langsung Kedalem Ya Allah Akbar Udah Singkat Cerita Akhirnya Dipanggil Kedalem Yang Dari Kalimantan Masuk Sini Saya Duduk Di Bawah Rupanya Banyak Para Kiyai Dan Ustadz Sudah Nunggu Saya Kalimantan Mana Barat Kiyai Nanya Yang Ekstrim Berarti Kamu Asli Kalimantan Betul Kalau Orang Sana Itu Suka Makan Orang Ngomong Boleh Ada Ngomong Lek Kau Taman Ya Mungkin Setelah Dari Pondo Ini Saya Enggak Lagi Kiyai Sepakat Para Kiyai Bahaya Santri Santu Ini Bahaya Bisa Makan Teman Temannya Nanti Akhirnya Sama Kiyai Dikasih Rotan Mulai Besok Sebelum Subuh Kamu Bangunin Teman Teman Di Kamar Kho 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 Rotan Bungal Kho 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 Jadi Itu Disalah Gunakan Asal Kiriman Jadi Santri Itu Enggak Perlu Diajari Tirakat Gak Perlu Cukup Enggak Dikirim Dua Bulan Sama Bapaknya Terakat Kapi unrelated Henri Duk Meru Sualat Duh Are Duh takut di kamar itu ternyata di kamar kita ini ada orang Kalimantan jadi ada apa-apa saya dipanggil Kalimantan Kalimantan wohong angkat kade padahal pada tako ya jadi yang cerita itu ekstrim Bang katanya kalau di Kalimantan itu Oh kalau kuntilanak wuhh Kalimantan itu kuntilanaknya bukan malam siang Aduh jentak kok berbiasa ketemu bahwa sering ngobrol untuk memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa saya ini hebat di tengah mereka kalau ilmu santan eh kecil katanya kalau ilmu santan orang orang bisa bingung bukan cuma bingung setes sama kau jangan Bang jangan daripada saya diakalin orang bagus saya ngakalin duluan akhirnya di pondo itu saya dikenal apa ya dikenal orang Kalimantan tukang santet jadi sebenarnya apa ya yang mau saya terapkan adalah semangat untuk tidak pernah takut menghadapi apapun di dunia ini kalau santri itu modal imannya sudah kuat modal ibadahnya modal ilmunya dan modal-modal yang pernah diberikan oleh para guru dan kia di pondok pesantren ini Insyaallah nanti keluar dari raudatul firdaus dunia ini akan tampak kecil di hadapan kalian semuanya jangan pernah mencemaskan apapun dari hidup kalian selagi kalian masih tetap berpegang kepada ajaran Allah dan Rasulnya tetap ikut kepada da'u serta pitutur dari para guru dan kiaimu toat kepada Allah ikuti pesan orangtuamu Insyaallah hidup kalian akan bahagia dari dunia dan akhirat nggak usah khawatir para santri yang mau saya tekankan adalah bahwa malam ini sudah jam berapa ini awal-awal dia makanan oh kurang dua menit lagi kurang dua menit lagi Hai kandengnya koca kaki-kaki akhir Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sidinah muhammad hei sandri putri kalian ini adalah wanita terhormat Hai kenapa perempuan itu tidak boleh sembarangan laki-laki menyentuhnya saya pernah ditanya oleh seorang waktu saya masih dengan negara orang dan dia bertanya ehm kenapa di dalam Islam perempuan itu tidak boleh dilihat oleh orang lain yang wairu mahrum Hai saya jawab karena mereka aja nabi orang yang tidak punya hak untuk melihat mereka lo oh kenapa yang namanya manusia kan bebas-bebas saja you know Hai yesin go bicara masalah bebas Iya itu hak manusianya tapi anda tahu tidak bahwa barang berharga itu tidak boleh sembarangan orang untuk melihatnya Anda tahu ratu Inggris ya saya tahu ratu Elizabeth itu tidak semua rakyat Inggris boleh menyentuh tangannya hanya tiga orang yang boleh menyentuh itu baju hanya ratu Hai kenapa anda boleh disentuh karena dia ratu Hai hanya ada tiga orang yang boleh menyentuh langsung tangannya ratu Elizabeth itu Hai sama dengan perempuan-perempuan muslimah sama dengan santri putri kenapa santri putri tidak boleh sembarangan orang menyentuh dirimu karena dirimu lebih terhormat dibandingkan dari seorang ratu Hai paham kalian jangan nanti ada orang salah telepon Halo sayang Oh mohon maaf Mas ini salah sambung gitu jawabnya Kalian kalau pegang HP di rumah ada orang telepon dan kalian tidak kenal siapa mereka jawab aja pakai bentuk mohon maaf dengan siapa ini eh saya santri Rautul Firdaus oh iya kah halo salah sambung Mas oh nggak papa hatimu sudah nyambung kok neng 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 gelu bernidai ya jawab mas kalau memang anda mau silakan datang ke rumahku ketemu dengan ayahku muntbengal Rautul Firdaus dateng tak apa nyaman dimana oke Rautul Firdaus setengah bulion ku kan he 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 Hai dari mana Sambian Mas saya santrinya ke Mustafa Kamal Pak berapa lama mondok disana sudah sekian tahun Pak Sambian berani ketemu saya siap kabarnya kamu kenal dengan anak saya Insyaallah hanya lewat telepon Pak kamu melamar anak saya Insyaallah siap modal ma'apu iman dan bentaqwa kepada Allah dan matuhan oleh mencuma iman bentaqwa di nak bernyala nanti tapi seorang santri bilang saya siap membahagiakan anak bapak wah masuk terima Cong jadi santri itu harus punya keyakinan jadi santri harus punya semangat yang kuat karena santri itu adalah cikal bakal pemimpin di tengah keluarga kalau santri dari sekarang itu sudah enggak punya semangat itu maka kata Imam Shafi'i Hayatul Fata Wallahi bil-ilmi wattuqo iza lam yakuna la itibar lidatihi syarat seorang pemuda itu cuma dua kehidupan lelaki kehidupan pemuda kehidupan seorang pemuda tergantung kepada dua hal ilmu dan takwanya kepada Allah kalau seorang pemuda seorang pemudi tidak punya ilmu dan takwa kepada Allah masa depan mereka suram dan tidak punya apa-apa bahkan mereka tidak punya jati diri saya doakan para maksiswi semoga kalian menjadi orang sukses dunia dan akhirat jangan mencemaskan masa depan karena kalian sudah punya iman dan takwa dan ilmu yang hebat jangan pernah merenungkan Oh bagaimana besok santai saja hidup ini gampang hidup ini mudah hidup ini sederhana jalani saja sekarang kalau mau bik mau dipikir-pikir para santri Hai persaingan dunia modern luar biasa Hai persaingan hidup hari ini sungguh sangat berat-berat tapi kalau santri sudah punya dua hal hidup ini akan terasa mudah dan akan terasa ringan saya dulu saya dulu gak ngangu sempet agak sedikit Hai bingung juga waktu saya selesai dari pendidikan ya yang namanya sarjana bingung juga menghadapi itu yang dipikirkan besok saya kerja apa apa yang menjadi beratnya karena ayah saya ibu saya sudah menghabiskan banyak waktu banyak tenaga banyak pikiran bahkan uang hanya untuk segera menyekolahkan saya memondokkan saya Bagaimana nanti saya kembali ke tengah keluarga dan masyarakat Apakah saya punya pekerjaan yang layak itu yang timbul dalam pikiran saya tapi karena saya dibekali oleh para guru para kiai bagaimana punya semangat yang kuat saya menghadapi hidup itu sederhana Hai pekerjaan pertama yang saya terima apa tahun 2000-an itu ini hanya sekedar ceritain mudah-mudahan jadi motivasi saya jadi seorang dabermen atau dabermen pengisi suara saya pernah mengisi beberapa iklan-iklan karena waktu itu Allah mengkaruniakan suara saya agak bagus kalau sekarang kan suaranya orang tua sudah zaman itu saya enggak perlu sebut salah satu beberapa iklan Hai temen saya nanya Bang Abang bisa ngisi suara gampang Hai padahal saya enggak sekolah itu enggak sekolah entertain enggak jadi entertainment tapi saya punya keyakinan saya nih santri dimanapun bisa hidup karena modal saya adalah satu saya sudah dibekali ilmu nanti diluar Tenggak tinggal dikembangkan mungkin pernah menikmati salah satu iklan produk tapi dulu itu hanya untuk regional Bandung karena kebetulan saya pernah lama tinggal di Bandung tahun 2000-an sampai tahun 2005-2006 saya pernah mengisi suara untuk iklan produk nah ini mungkin bisa nebak mungkin pernah mendengar suara seperti ini kalau anda sakit mah minum promah promah produksi galbe farwah itu suara saya itu suara saya dulu hanya untuk regional Bandung kedua oskadon SP itu suara saya itu untuk regional Bandung itu tahun 2000-an menginjak tahun 2000 sekian saya diminta untuk mendidik beberapa maskapai teman-teman yang mau kerja di maskapai penerbangan Hai suara saya dulu kan enggak sekeras ini botang suara lambuk-bukusi bandi Romai Ramalah Hai dinromasi bagus Hai jadi kalau pernah kalian di bandara tahu di bandara ya kan ada pengumuman itu yang ngedidik di beberapa maskapai penerbangan itu saya yang didik dulu Hai dan teman-teman bingung kok bisa banget saya jawab karena saya santri santri itu bisa apa saja saya pernah mengisi beberapa iklan-iklan di radio waktu saya masih di Bandung saya pernah diminta untuk bekerja sama-sama salah satu televisi di sana Hai teman-teman bingung saya kan enggak kuliah di entertain saya jawab karena saya santri santri bisa apa aja santri itu bisa membangun ini santri itu bisa berpikir kreatif bahkan santri bisa kalengah kalimat kemudian Aduh lah enggak mungkin itu jadi eh eh saya kasih contoh gitu mungkin 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 pernah ke bandara itu pernah mendengar pengumuman tinggung itu tekan dulu yang ngedidik salah satu sekitar tahun 2001-2002 kalau bicara soal santri semangatnya itu saya tetap ada jadi biasanya kan seperti ini kepala carong penumpang yang terhormat blablabla 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 itu saya ngajarin dulu teman-teman bingung kok bisa-bisa buktinya tadi itu sekelas kayak Bashiruddin sama Ustadz Hamid bisa jepin tadi itu kentot tako saya aduh singapah potong lekelin saya jepin gelar ngapah potong ke basir dema kalau tak sampai marah itu enco kode tuh enco ya gaya itu kan itu kan kesinannya santri nah dulu saya kayak gini enggak paham saya pahamnya cuma disini tulis saya ini dulu penulis sampai sekarang aku masih menulis menulis namamu di hatiku karena saya memang penulis dulu saya ini dulu ke Mustafa sastrawan gagal akhirnya almarum abah nanya karena saya gondrong ke Muniri pernah ingatnya saya gondrong rambut saya gondrong ya penampilan ala-ala Dilan hari inilah meheran gak gini Dilan itu 80an dan kami pernah hidup di sana masa itu jadi kalau ada perempuan lewat oh jadi puisi itu jadi tulisan besoknya oh langsung jatuh cinta sama saya kenapa santri itu pasti dididik kreatif gak usah khawatir untuk para mahasiswi yang hari ini yang perlu saya sampaikan kepada anda semuanya tetap semangat belajar tidak usah mencemaskan masa depan masa depan itu pasti ada dan Allah sudah mempersiapkan ilmu dan semangat untuk kalian semuanya tepuk tangan untuk para santri dan anak-anak setiba ini gak usah khawatir gak usah mikirin itu saya disiplin ilmu yang saya ampu yang saya pakai itu tidak relax dengan hari ini tapi kemudian menjadi relax oleh karenanya sebagai penutup karena ini sudah malam kiai khawatir santri-santri ini mau tidur semuanya anak-anak pesan saya satu ya pesan saya satu to'adlah kepada Allah dan patuhlah kepada guru dan orang tua kalian insyaallah kalian pasti akan menjadi orang sukses di masa yang akan datang hidup ini mudah saya ulangi hidup ini mudah yang sulit itu hanya pikiranmu saja kenapa saya sampaikan ini karena saya juga pengajar filsafat ini untuk para santri-santri putri saya ulangi hidup ini mudah yang sulit hanya pikiranmu kunci sukses itu adalah satu buang rasa takut kunci sukses hanya satu buang rasa takut kalau orang sudah membuang rasa takutnya mahasiswi calon sarjana kalau sudah membuang rasa takut maka dia pasti berani untuk melangkah kalau sudah berani untuk melangkah sukses berada di depan suksesmu sedang menunggu sandri suksesmu sedang menunggu hari ini adalah prosesmu contoh paling real ke mustafa kamal tidak pernah berfikir bahwa akan seperti ini Rodotul Firntaus hidup itu berawal dari mimpimu ini karena banyak mahasiswi dan mahasiswa hidup itu berawal dari mimpimu jadilah pemimpi yang hebat seperti apa pemimpi yang hebat bangun dari mimpi dan kemudian berbuat tapi pemimpi yang gagal bangun dari mimpi kemudian dia bermimpi kembali orang sukses itu ada dua sukses menjadikan dirinya hebat dan sukses menghancurkan dirinya siapa pemimpi yang hebat itu orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menjadikan dirinya sukses itu orang hebat kesuksesan itu bukan di sana tapi dari sini kesuksesan dimulai dari sini dari kata apa? mulai sukses itu dimulai dari kata mulai kapan? sekarang dan kata gagal dimulai dari sekarang dari kata apa? diam tepuk tangan untuk mahasiswi kita dan biasa materi ini saya sampaikan mahal malam ini gratis untuk sampean gratis untuk mahasiswi kalau untuk ke Mustafa enggak lah ke Mustafa baru beli mobil baru enggak mungkin gratis ini ya tapi cerama ini kan ada amploknya kiai ya ya mentada atau rawana kiai enggak saya serius beliau ini teman saya sahabat saya dan perkenalan saya itu sudah lama dan saya dimana-mana sudah selalu mengingatkan untuk teman-teman kiai ada kiai muda yang hebat cara berfikirnya dan semangatnya itu tidak pernah menyerah salah satu diantaranya ke Mustafa Kamal kalau mau jadi kiai sukses kiai-kiai muda pimpinan-pimpinan pesantrenya yang muda banyak-banyaklah belajar kepada ke Mustafa Kamal termasuklah kesetiaannya hebat beliau ini saya ini bisa setia dengan istri saya itu belajar dari beliau meragukan saya saya menikah sudah 25 tahun dan istri saya adalah wanita pertama yang membuat saya jatuh cinta serius saya ini bukan orang yang gampang jatuh cinta gak gampang tapi melihat istri saya dan dia tersenyum kemudian saya bilang bismillah aku lamar dirimu kenapa kemudian saya melanjutkan melamar karena waktu saya tanya jawabannya iya saya tanya begini kamu mau gak hidup susah denganku ini untuk mahasiswi ini eh kalau ditanya sama calon cuamimu mau gak mau gak aku ajak susah mau yaudah kita berangkat sekarang gak sih serius saya tanya dengan calon istri saya waktu itu namanya Mia Mia saya bilang karena kebetulan bawaan saya di kantor ada yang namanya Mia saya coba aku kan jadi saya tanya Mia kamu mau gak hidup susah denganku jawabannya mau karena hari ini boy halo friend halo boys kalau ada perempuan yang siap menderita denganmu itu berarti kecelakaan dia karena wajahmu ini gak bisa dipercaya loh kalau aku ini wajib kamu percaya saya tanya sama calon istri saya waktu itu mau gak kamu saya ajak menderita jawabannya iya dimana-mana kalau perempuan diajak bahagia gak perlu diajak ya kalau ada perempuan yang siap susah denganmu ambil dia limited edition edisi terbatas dia apa modal kami waktu itu waktu itu nih ini oh ya yang ini jangan ini masih suini kan paling tak lama lagi nikah dia kalau ada laki-laki yang serius denganmu ini karena santri putri nih tinggal tanya bang modalmu apa modal untuk menikah itu apa kalau dia berkata modalku adalah rasa imanku kepada Allah dan rasa cintaku kepada nabiku maka aku siap menderita bersamamu wah dahsyat itu tapi kalau laki-laki macam ini nih modalnya cuma WA lah itu pun kalau mampu beli paket kalau udah nanya halo sayang gak usah dipercaya kayak gitu anma murah itu murahan itu tapi kalau pagi-pagi udah mengirimkan dalil hehehe hehehe assalamualaikum bida dari surga wah langsung kelapak 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 wanita macam apa kau Wanita itu harus punya prinsip Tidak boleh sembarangan laki-laki itu mengirimkan pesan Sayang Ketemuan yuk Yes Jangan Bang kalau memang abang serius Abang datang ke rumah baik-baik Karena saya wanita baik-baik Wani wanita itu ngga Halo sayang Iya halo Cek begitu Itu santri itu harus punya harga diri Karena santri Adalah Calon manusia-manusia Yang akan merubah peradaban umat Sebagai penutup Dari apa yang saya sampaikan malam ini Mudah-mudahan Rulutul Firdaus ke depan semakin lebih hebat Semakin lebih berkembang Nggak usah kecil hati Karena kita anak orang biasa Nggak apa-apa Imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala itu anaknya orang miskin Bahkan yatim Tapi lihat kesungguhan Imam Syafi'i Dan menjadikan beliau seperti apa yang kita kenal hari ini Semata-mata Perbanyaklah berdoa kepada Allah Dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar Apa yang menjadi aturan pondok pesantren Ikuti Capek Iya Malas Pasti Karena itu dimana-mana Para santri pasti dihadapkan kepada itu Tetapi Jika kalian tetap semangat Guru kalian tetap semangat Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang hebat Kedepan ini Sudah ada yang hafal berapa jus ini Yang putri Al-Quran Alhamdulillah Sudah 30 jus ya Yang mana yang alifah 30 jus ya Berapa orang? Satu orang ya? Nggak ada ya? Oh Masya Allah Umur berapa tahun nak? Satu tanawiyah Satu tanawiyah Masya Allah Semoga Allah merahmatimu Oh takut sama janggut saya Ini Ini janggut Korea ini Ini janggut Liminho Apa Sarangyo Wincana Bismillahirrahmanirrahim Alif Alif Al-Fatihah Al-Fatihah Cukup Ganti ayat Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Terbuk tangan Yang cowok ada? Wah tau apa kaki dia Main bertanci ya tau kaki dia Ada yang berapa juz? Yang berapa juz? Silahkan nak Berapa juz ya? Irfan, Irfan Yang Irfan mana? Masya Allah Masya Allah Masya Allah Cakbir Bang Irfan Bang Irfan Berapa juz beliau? Hadiahnya yang barusan Dapat hadiah umrah Dapat hadiah umrah Masya Allah Nah ini saya turun sekalian nih Irfan Nenak Udah Udah berapa juz? Alhamdulillah Ini ambil ayat yang paling muda Bismillahirrahmanirrahim Bagian akhir dari surah Al-Baqarah Lillahi maafis sabawati Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah Ma fo'ya Ma fo'ya Ma fo'ya Ma fo'ya Ma tu'ya Ma fo'ya Minuksa Ma fo'ya Ma fo'ya Ma fiy Si g我們的 Al-Fatihah 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 sampaikan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi para santri Terima kasih Kiai sudah memperkenankan saya untuk hadir di pesantren yang luar biasa ini mudah-mudahan kedepan apa yang menjadi cita-cita kita bersama dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadhanallah wa iya ku majumain jika benar itu pasti datangnya dari Allah dan jika salah semata-mata karena sayang awam wallahul wa'afiq ala'aqwam al-tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh